Pada musim haji tahun 2022 ini, sebanyak 198 calon jama'ah haji asal Kabupaten Merangin akan diberangkatkan. Hal ini berkurang dari kuota tahun 2020 yang batal diberangkatkan. Pemerintah Arab Saudi telah membuka keran untuk calon jama'ah haji setelah dua musim haji ditutup. Namun untuk tahun 2022 ini, kuota jama'ah haji untuk Indonesia juga berkurang sekitar 50%. Hal ini juga berdampak dengan jumlah calon jama'ah haji yang akan diberangkatkan dari Kabupaten Merangin. Di tahun 2020, saat pembatalan pemberangkatan Kabupaten Merangin mendapatkan catak kuota calon jama'ah haji sebanyak 357 orang. Namun saat ini telah dibuka kuota calon jama'ah haji Kabupaten Merangin hanya 198 calon jama'ah haji yang akan diberangkatkan. M. Rasip Kasih Penyelenggara Haji dan Umbro Kemenak Merangin mengatakan, untuk calon jama'ah haji asal Kabupaten Merangin akan dibagi dalam dua kloter, yakni kloter 11 yang berjumlah 79 orang dan kloter 12 yang berjumlah 119 orang. Yang kemudian akan bertolak dari Kabupaten Merangin pada tanggal 24 dan 25 Juni. Masya Allah, calon jama'ah haji berangin yang akan diberangkatkan ini berjumlah 198 orang. Dibagi dua kloter, kloter pertama itu diterima dari selama'ah haji jam 1 siang tanggal 25, berarti kita berangkat tanggal 24. Nah itu kloter kedua itu tanggal 26, diterima dari selama'ah haji jam 1. Riko Saputra, Cek TV, melaporkan.